Seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia mengalami penyiksaan oleh majikannya yang terungkap dalam siaran langsung di akun Facebooknya. Dalam video itu, perempuan tersebut terlihat berusaha melindungi mukanya dari tamparan seorang perempuan yang merupakan majikannya. Melalui Facebook Live, korban merekam kejadian kekerasan yang dialaminya. Dan kemudian videonya menyebar dan menimbulkan kemarahan di media sosial. Ya Allah, aku ditapuk ditampar, kata perempuan itu saat majikannya menamparnya beberapa kali. Di hadapan majikannya, dia juga sempat melontarkan beberapa kata dalam bahasa Jawa. Sebelum korban ditempeleng di atas tempat tidurnya, terduga pelaku dan korban sempat terlibat perdebatan yang menggunakan bahasa Mandarin. Awalnya terjadi perang mulut di mana majikan itu dengan berang menuduh TKI tersebut tidak berguna. Dan terus membuat dia marah. Sang majikan tiba-tiba memukulinya. Korban lalu berkata dalam bahasa Jawa, gak ada hujan, gak ada angin kok, tiba-tiba marah. Majikan yang terlihat seperti seorang perempuan parubaya tersebut terus memukul TKI itu karena dia tidak mengerti yang dikatakannya. Mengapa Anda terus berkata dalam bahasa lain? Saya tidak mengerti. Ujar si majikan dalam bahasa Mandarin, sembari terus menyiksanya. TKI itu kemudian mencoba membela diri dengan berkata dia adalah pekerja rumah tangga yang baik. Namun diperlakukan sewenang-wenang oleh si majikan. Video berakhir dengan TKI itu menangis sambil menahan rasa sakit karena pukulan tanpa henti yang dilayangkan majikannya. Terima kasih telah menonton!